Halo Studio Lovers, masalah militer memang Indonesia sangat enak dipandang di Asia Tenggara. Meskipun sering dianggap masih berkembang, namun nyatanya masuk dalam jajaran 20 negara dengan militer terkuat di dunia. Kecil-kecil cabai rawit, banyak negara dibuat segan dengan Indonesia. Beberapa waktu lalu Indonesia membuat gebrakan lagi nih di dunia militer dunia. Pasalnya negara kita sedang unjuk gigi mengenai kendaraan tempur buatan dalam negeri yang ditakuti oleh dunia. Peluncur roket Erhan 122B adalah alutsista terbaru Indonesia yang sedang dimainkan. Nah lalu seberapa canggihkah kendaraan militer tersebut? Yuk kalian simak ya video kita berikut ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut pastikan dulu ya kalian telah menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian selalu tahu info menarik lainnya hanya dari studio langit. Kendaraan Peluncur Roket Khas Dalam Negeri Produksi alutsista Indonesia sejatinya tidak kalah dengan yang lainnya. Buktinya banyak senjata militer buatan Indonesia yang nyatanya sering dilirik oleh luar negeri. Nah yang paling baru adalah kendaraan peluncur roket karya anak bangsa bernama Erhan 122B. Kendaraan ini sendiri adalah hasil kerjasama dari tiga badan yang berbeda. Yakni BUMN, BUMS dan Balitbang Kemhan. Bisa dibilang nih kalau Erhan 122B ini adalah bukti integritas dari berbagai lembaga yang berbeda dalam mempertahankan Indonesia. Kendaraan militer ini sendiri sejatinya sudah beberapa kali percobaan dan masih ada beberapa proses yang harus dilewati sehingga dinyatakan benar-benar siap. Spesifikasi Erhan 122B yang harus diakui Lantaran hasil kerjasama dari tiga badan besar yang ada di Indonesia jadi wajar pembuatan Erhan 122B ini tidak wajar. Buktinya nih peluncur roket dari kendaraan ini ternyata punya 40 laras dan memiliki sistem penyisian yang sangat cepat. Bisa dibilang bisa bersaing dengan kendaraan militer serupa milik luar negeri. Kendaraan ini juga lumayan canggih loh dengan sistem otomatis pada bagian loading, elevasi, azimuth, fire, dan kalkulator balistik. Belum lagi Erhan 122B punya daya luncur mencapai 30 km jauhnya. Jelas tidak kalah dengan alutsista negara lainnya. Dan lagi nih adanya kaliber 122mm membuat peluncur roket ini semakin ditakuti jika ada lawan. Kendaraan anak bangsa untuk menggantikan yang lama Salah satu yang jadi alasan mengapa alutsista canggih ini dibuat adalah untuk melengkapi kendaraan jenis lama. Dilansir dari laman kompas saat ini militer kita masih menggunakan alutsista buatan luar negeri. Peluncur roket yang diimpor dari luar itu adalah roket 122mm, RM70, dan Grad 40 yang dibuat oleh Cekoslovakia. Alutsista tersebut sejatinya bukan kurang canggih, tetapi akan lebih baik lagi nih jika menggunakan kendaraan tempur dalam negeri. Selain jadi ajang unjuk gigi, juga bisa dipakai promosi untuk usaha alutsista di luar negeri. Harapannya tentu saja supaya Indonesia juga dipandang sebagai negara produsen senjata seperti negara lainnya. Masih prototipe yang butuh disempurnakan Meskipun dalam beberapa pengujian senjata ini dianggap sudah sangat bagus, namun ternyata itu semua masih belum cukup. Kendaraan peluncur roket Erhan 122B sampai saat ini masih dalam prototipe status. Dan harus dilakukan beberapa pengembangan juga pengujian mendatang. Namun ada sangat besar peluang nih dari kendaraan tempur ini untuk diproduksi massal. Diharapkan pada tahun 2024, Indonesia sudah mandiri dalam bidang alutsista. Hanya mampu memproduksi senjata sendiri, namun kualitasnya juga tidak menjadi nomor wahid di dunia. Pasti seperti itu dengan arahan Presiden Joko Widodo yang difokuskan untuk rencana pengembangan alutsista untuk beberapa tahun ke depan. Meskipun masih dalam bentuk prototipe, namun hasil uji coba lapangan dari Erhan 122B dianggap sangat bagus dan juga memuaskan. Tidak menutup kemungkinan nih jika kendaraan ini kelak bakalan dikenal oleh dunia. Bahkan dipakai oleh negara-negara besar seperti Amerika juga Rusia. Nah still lovers, itu dia ya informasi mengenai peluncur roket karya anak bangsa. Yuk kita dukung ya anak-anak bangsa untuk memberikan alutsista terbaru yang lainnya. Oke deh cukup sekian ya informasi yang dapat kami sampaikan. Sudilah kiranya kalian memberikan like, share video ini, serta berikan komentarmu di kolom bawah sana. Sampai jumpa lagi di info menarik yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.